Halo guys, welcome back to Andres Matanang channel Dalam episode review 5 5 makanan serupa Tapi tak sama Kali ini kita bakal nyobain apa Jel? Snack kentang rasa sapi panggang Snack kentang ini adalah snack yang Palik disukai oleh orang-orang Dimana-mana yang kayaknya susah dari orang Orang Indo spesifik sih Karena ini banyak produk Indo punya Dan hari ini kita khusus nyobain Yang rasa sapi panggang Tapi dari 5 merek yang berbeda Jadi kita langsung tunda-tunda lagi Langsung aja kita nyobain Sekarang, eh tadi kita Beli 5 merek, merek apa aja Jel? Ada Lace, ada Citato Piatos, Leo Sama satu lagi apa? Potavi Potavi, kali ini kan kita akan Nyobain kira-kira yang mana Yang paling enak atau yang paling berasa Sapi panggangunya gitu ya, kita bakal nyobain Yuk kita coba sekarang juga Kita bukain dulu satu-satu ya guys A few minutes later A few minutes later Kita mau nyobainnya Dari situ aja kali ya Kita coba yang Citato Kita coba yang Citato Bagai-bagai-bagai-bagai Bagai-bagai-bagai Ini banyak kan seneng masa kecil sih Kecuali Potavi, Potavi itu baru-baru ini Tapi ini rasanya pilihan banget ya Begitu maka langsung kayak Citato Babi ke wangi kentangnya Kita coba yang Aleo Ini karena gak bisa buka dari atas Ini dari sapinya guys, sorry ya Pake kekerasan tadi Oh, kalau ini lebih polos ya Polos dan potongannya itu lebih kecil-kecil Ini lebih asin ya Ini asin banget Flavernya gak keluar ya Cuma kayak dimakan, cuma asin doang Asin doang ya Ya gak gitu warna sapi Kalau nginget dari pas kecil ya Lebih gak enak ini dari Pak Citato Kenapa? Aku dulu gak mau enak Citato Terus yang berikutnya kita nyobain yang Lace Lace Ini sekarang lagi populer ya Kayaknya kentang Kentang yang lagi mehit sekarang ini Selama banget sih kok Selama juga ya Selama, ini lima rasa Coba kita cobain Oh, kalau ini potongannya lebih gede-gede guys Lebih gede-gede Tapi lebih natural Jadi kayak gak di shaping gitu Gak dibikin gigi-gigi Atau kayak Yang tadi itu segi berapa? Seginam ya? Ya Seginam ya Ini kita nyobain Ini enak Ini enak Ini lebih ada rasa roastednya Emangnya di roast gitu Kayak kentang goreng gitu Tapi dia pas loh Gak terlalu asin Terus Flavernya ada Jadi dia gak flat Jadi kayak Rasanya lebih lengkap ya Secara texture Aku lebih suka yang flat Yang mana? Texture-nya aku lebih suka yang flat Yang flat ya? Iya Masa sih? Nggak loongan apa? Terus sekarang kita nyobain yang? Piatos Piatos Aku dulu paling jarang Makan Kenapa? Tau, jarang-jel aja Ini juga sama kayak layup Seginam Iya Seginam Seginam Ini juga seginam Ini lebih renyah Lebih tebal Lebih tebal Lebih tebal Lebih renyah Dan lebih Lebih manis Kayak kamu Heee Itu tempat mutanya setelah situ Last one Last one kita nyobain Potabi Potabi Produkaring baru sih Ini masih baru ya? Iya baru berapa tahun ini aku liat Jadi Potabi ini masih pemain yang baru Kalau ini udah tegak lama lama Udah dari zaman S2 sih Tau udah kuliah kali Beruliah Setelah kuliah Ini sama bentuknya sama kayak yang si Tato Tapi ini keringinya lebih rapat Iya Kalau ini bentuknya berkerigi-kerigi Dan gak tau kenapa Menurut saya ini lebih rapi Dibanding dengan cetak-cetak itu Kayak potongannya yang separuh Ini bener-bener rapi nih Mau bandingin gak? Coba dibandingin Ini lebih jarang Iya Apa tadi kita bawanya rusuh banget Yang itu jadi dihancur Kalau ini rapi Bener-bener rapi banget Dan ini lebih gede Potabi punya lebih gede Kayaknya kita cobain Oke Ya tak kenapa ya Kayak bermasnya-masnya itu ada rasa yang beda gitu Walaupun sama-sama sapi panggang Iya Kalau dari tekstur Kayaknya justru yang paling tebal dari semuanya ini Dan renyah banget ya Ini tegul banget dong Ini kayak Ini satu Yang lainnya itu bisa sampai dua, tiga lembar ya Iya kan Enggak, kalau makiatus itu masih kurang lebih sama Yang lainnya itu lebih setara Iya Ngerasanya enak semua kenapa Cuma satu sih kesamanya Sama-sama menggunakan Mijet Mijet We love Mijet Oke Sekarang kita mulai apa Ter-ready ya Ya kita to Menurut aku Aku kasih nilai berapa Kalau basah ini pas terang Pas terang Tiga sih Tiga ya Kalau Leo Leo Kok dulu lah udah Udah ngelutin aja Halo Leo Oh ini Leo ya Mau jawa lagi Bahkan aku agak lupa sih rasnya Sorry Leo maaf Maaf Saya enggak suara Saya Saya surang suka Saya kasih dua Rasnya aneh Sorry Leo Rasnya aneh Aku juga kasih dua Dua Kayak gak kaya gitu Terus udah tipis-tipis banget Saya kasih dua Please 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 Oh dulu lah yang apa Nah yuk apa Yuk dulu gak apa Oke oke Lace Karena lebih ke klasik sih Empat ya Saya juga empat Terus empat Terus di atas Terus di atas Di atas kuragul saya tiga Kenapa Berubah Oh iya tiga Terus Otabi Otabi Oke Saya malah lebih suka ini Banyak suka semuanya Saya kasih lima Hmm Itu keluar empat sih Dan empat ya Supaya gak ada yang gitu megabel banget Jadi ini empat Ini lima Saya suka potabi sebenarnya tapi ini karena emang dari masa kecil dari semua di masa kecil kalau misalnya untuk tekstur ini oke lah ya tapi kalau rasanya lebih strong ini kayaknya oke selain rating menurut yang paling favorit selain rating yang pasti lazy ya kalau gua tetap yang paling enak yang paling enak jelas lagi semangat maafkan aku Leo lebih kurang gua gak jelas rasanya cuma asin doang pipis jadi menurut aku kalau misalnya orang yang gampang kayak aku gak mengendak atau mungkin lu bakal milih yang ini ya orang lebih milih yang ini karena dia lebih kerasa kayak asin doang jadi itu aja untuk hari ini jadi itu aja buat hari ini dan kalau kalian ada saran atau suggest apalagi ini yang bakal kita review yang jelas kita akan review 5 dia memiliki kesamaan kalau hari ini persamaannya itu sama-sama sopi panggang tapi dari merek yang berbeda jadi bukan sopi panggang tapi dia aneh-aneh gitu-gitu ini bener-bener spesifik kalian kalau pengen nih tarif apalagi kalian bisa komen di bawah dan yang paling penting jangan lupa like and subscribe subscribe tapi sebelumnya kita sebelum kita berpisah jangan lupa subscribe dulu lah channelnya dia hai dan ada instagramnya juga disini ada di atas skripsi semua kok betul ada skripsi thank you for watching dadah bye